Jumpa kembali dengan anak DIY, Do It Yourself. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba menambal ban mobil yang bocor. Walau sebenarnya bisa tanpa dilepas, tapi agar jelas, saya lepas saja seperti ini. Mari kita cek, tuh, kempes ya bannya. Untuk mengetahui bagian mana yang bocor, cukup diberi cairan sabun. Sebelum kita lanjut, tolong bantu subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Disini, saya pakai sabun colek, spons, dan air. Sepintas, belum terlihat titik kebocorannya. Sebelum memeriksa seluruh permukaannya, kita perlu menambah tekanan anginnya dengan pompa. Tuh, betul kan? Gelembung bocor sudah mulai kelihatan. Sebenarnya, ada paku di situ, tapi posisi kameranya kurang ke atas. Waduh, gede juga ini pakunya. Sebelum ke tahap selanjutnya, kita coba keringkan sedikit. Untuk mencongkel paku atau skrup ini, kita menggunakan gunting dan tang potong. Pakai gunting untuk mengangkat sedikit, lalu tang untuk mencabut. Ternyata, bermain keras. Ya, akhirnya. Ya, ini dia pakunya yang bikin kita repot. Ujungnya tumpul dan berulir. Ya, bisa juga dibilang skrup tumpul. Semoga kita tidak kenal lagi. Sebagai mana yang kita ketahui, ada 4 jenis metode atau alat tambal ban yang tersedia di pasaran. Ada karet tusuk, skrup karet, sil cair, dan patch jamur. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jika kalian punya tanggapan atau informasi, silakan tulis di kolom komentar. Di sini, saya menggunakan alat paling umum yang paling banyak digunakan, baik oleh pribadi maupun tukang tambal ban. Yaitu, dengan menggunakan karet tusuk atau karet cacing. Ini di online tidak sampai 10 ribu. Pertama-tama, kita akan membersihkan lubang bocornya. Pakai penusuk yang berulir. Dibersihkan, sekalian membuka jalan untuk memasukkan karet tambalan nanti. Karena di bagian dalam terhalang oleh serabut baja. Tapi, posisi kamera kurang pas, jadi kurang kelihatan. Saya coba ubah posisi agar jelas. Tapi, ternyata pengoperasiannya malah sulit. Hadah, balik lagi ke posisi semula. Ya, begini. Semoga bisa terlihat. Sekali lagi, kita sedang membersihkan lubang bocor sekalian membuka jalan untuk karet tambalan nanti. Ini memang akan berdampak sedikit memperbesar, tapi jangan khawatir, ini hanya beberapa mili saja yang akan mempermudah memasukkan karet tambalan. Ya, cukup. Kita akan masukkan sedikit cairan lem ini ke dalam lubang yang bocor. Masih segel, tusuk dulu baru bisa keluar. Lumuri, lalu usahakan supaya masuk ke dalam. Beri cairan sedikit pada ujung karet, agar mudah dimasukkan ke dalam lubang tusukan. Jadi licin dan gampang masuk. Samakan kedua ujungnya, agar saat ditusuk tidak kebablasan. Beri cairan pada seluruh permukaan karet, agar gampang masuk. Usahakan segera dimasukkan, jangan sampai keburu kering. Kerangkan tenaga Anda untuk menekan, namun harus tetap terkontrol, agar tidak kebablasan. Satu, dua, tiga. Ya! Keliatannya sudah masuk, sekarang kita tinggal mencabut penusupnya. Lakukan gerakan menyentak, agar karetnya tidak terikut. Satu, dua, tiga. Dan berhasil. Sebelum kita tes dengan air sabun, kita akan tambah tekanan anginnya dengan menggunakan pompa manual. Jika Anda punya pompa elektrik, itu lebih bagus. Ayo, kita pompa sekalian olahraga. Satu, dua, satu, dua. Tambah kecepatan. Oke, cukup. Dan sekarang, kita akan melakukan pengecekan, apakah masih bocor atau tidak. Keliatannya, sudah tidak ada gelembung keluar. Dan, kita berhasil. Coba kita siram. Dan, tetap mantap. Tidak ada angin yang keluar. Oh iya, bila sampai di tahap ini, hasil kerja kita masih bocor. Anda bisa mengkoreksinya dengan cara menarik sedikit kedua ujung karet dengan tang. Agar lem di sisi dalam bisa lebih dipadatkan, dan mengisi celah bocor yang masih renggang. Oke, sekarang, waktunya kita potong karet lebihnya. Tes lagi dengan air sabun. Dan, kelihatannya baik-baik saja. Sehat-sehat walafiat. Sip, mantap. Dan, siap dibawa ke tempat pengisian angin. Demikian, jumpa kita pada hari ini. Bagi Anda yang suka dan terbantu dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Terima kasih telah menonton!